Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Batei Budaya Institute Channel yang menginspirasi dan mengedukasi Bagi teman-teman yang ingin belajar dan mengenal Lebih jauh tentang batik Pada video kali ini kita akan menggambar Tentang pola jantik cap motif geometris Bagaimana tutorialnya Langsung aja kita lihat ke videonya Tapi jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini bisa lebih berkembang Lebih bisa memberikan banyak manfaat bagi orang-orang Agar kita semua paham dan berbudaya akan batik Ponggo Pertama-tama kita siapkan dulu bahan dan alat-alatnya Ada kertas Kemudian ada spidol Terus penggaris Pensil Serta penghapus Langkah pertama Itu kita bikin kotak Bikin persegi panjang Dengan panjang 20 cm Serta lebarnya 18 cm Oke setelah itu Panjang dari persegi panjang ini Kita bagi menjadi 4 Masing-masing bagian panjangnya 5 cm Yang sebelah sini juga Kita bagi menjadi 4 juga ya Sama juga seperti yang di atas Masing-masing bagian itu panjangnya 5 cm Karena 20 cm kita bagi 4 menjadi 5 cm Kemudian lebarnya Lebarnya kita bagi 4 juga Karena lebarnya itu 18 cm Kita bagi menjadi 4 Masing-masing bagian itu panjangnya 4,5 cm Oke kalau sudah selesai Kemudian Antara keempat sudut Kita dua sudut kita tarik Garis diagonal seperti ini Dan sudut yang lainnya Kita tarik juga Garis diagonal Oke kita tarik garis seperti ini Kemudian Masing-masing sisi yang tadi Kita sudah tandai Kita tarik Garis diagonal Oke seperti ini Kita tarik semuanya Garis diagonal Tiap-tiap Sisi yang tadi Kita sudah tandai Garisnya harus lurus ya teman-teman ya Jangan sampai pilok-pilok Agar nanti jarak tiap-tiap Garis diagonalnya itu Garisnya sama Tidak usah buru-buru Yang penting Keterletian dan Kehati-hatian Nah kemudian Yang Sisi lainnya juga kita tarik Garis diagonal juga Ini ikuti tanda yang tadi kita Sudah tandai Sehingga Membentuk garis Sehingga Membentuk kotak-kotak seperti ini ya teman-teman ya Bisa dilihat ya Oke selanjutnya kita tarik garis Vertikal dan horizontal Untuk membentuk Bangun segitiga Oke bisa kita lihat Di dalam kotak-kotak itu Sekarang ada Bangun segitiga Nah ini teman-teman Oke kalau sudah seperti ini Langkah selanjutnya Kita tandai Beberapa segitiga Kita tandai dengan Spidol Warna merah Agar nanti kita Bisa Membedakannya Nah tujuan penandaan ini adalah Untuk Pembikinan Atau untuk Polanya nanti Nah ini kita mulai Untuk polanya Di dalamnya Kita tarik Di dalam segitiganya Kita tarik garis Putus-putus Polanya adalah Nanti di dalam segitiga itu Nanti kita Bikin Segitiga kecil Sebagai polanya Yang harus diingat Kita menggambar itu Harus Sabar Teliti Cermat Dan hati-hati Agar Kita bisa mendapatkan Hasil yang Maksimal Bisa dilihat Teman-teman Di dalam segitiga itu Kita bikin Segitiga lagi Yang berdiri sendiri Segitiganya Tidak nyambung Oke Sudah mulai Tambah ya Teman-teman Jelas ya 哦 Dan hati-hati Oke, sudah mulai terbentuk Terlihat segitiganya Di dalam segitiga ya teman-teman Itu segitiganya Berdiri sendiri Tidak saling menyambung Kalau yang warna hitam Segitiganya menyambung Oke, bisa kita lihat Di dalam segitiga Kita bikin segitiga lagi Nah, langkah selanjutnya adalah Kita blok Segitiga yang warna merahnya Kita blok Semua segitiganya kita blok ya teman-teman ya Cara ngebloknya juga harus hati-hati Jangan sampai keluar dari garis Bentuk segitiganya Cara ngebloknya juga Jangan terlalu tebal-tebal Atau sepedulnya Dengan terlalu menekan Teman-teman Karena Ketika Kita terlalu menekan Ditakutkan nanti Itu bisa Merobek Kertasnya Cukup ngambang aja Nanti bikin Ngebloknya Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya Itu Sudah kita blok Dan terlihat Segitiganya malah mementuk Bangun kotak Bangun kotak tersusun dari dua segitiga Dan dirangka juga dengan kotak-kotak yang lain Oke, ini sudah selesai ngebloknya Nah, langkah selanjutnya Setelah ini Kita isi Kotak putih itu Dengan Ornamen Lingkaran Biar gak Terlihat Kosong Oke, kita bikin lingkaran di tengahnya Sebagai variasi daripada Polanya Oke Ini sudah mulai rambung ya Kita menggambarnya teman-teman ya Bisa kita lihat Ini dia hasilnya Menggambar Pola Canteng Cap Dengan motif geometris Oke, sekian video kali ini Terima kasih banyak Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!